Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul PETA PETA yang diperankan oleh superstar Rajinikan Kini bekerja sebagai penjaga asrama mahasiswa Dia kemudian diserang beberapa preman tak dikenal Inilah PETA yang bukan pak tua penjaga asrama biasa Dan cerita PETA pun dimulai PETA adalah pria tua yang selalu tersenyum PETA bekerja sebagai penjaga asrama mahasiswa Di kampus itu PETA melihat banyak masalah Seperti bullying yang dilakukan mahasiswa senior Kepada mahasiswa baru Dan kualitas makanan yang buruk di kantin asrama mahasiswa Satu persatu masalah ini PETA selesaikan PETA memberikan pelajaran kepada mahasiswa senior Yang melakukan bullying PETA melarang mahasiswa senior Melakukan bullying kepada mahasiswa baru PETA mengatakan mahasiswa baru Harus disambut dengan kasih sayang Jika ada yang melakukan bullying kepada mahasiswa baru Maka akan berhadapan denganku Pemimpin mahasiswa senior bernama Mike Sangat membenci PETA Setelah itu PETA makan di kantin asrama Kualitas makanan disana sangat buruk PETA menegur petugas asrama Yang bertanggung jawab Terhadap makanan disana Petugas asrama itu mengatakan Budget hanya segini pak Setiap tahunnya Saya tidak bisa melakukan banyak hal PETA mengatakan Bagaimana mahasiswa disini Bisa belajar dengan baik Kalau makanan yang mereka makan tidak enak PETA kemudian mengajarkan petugas asrama itu Memasak di dapur Waktu makan siang tiba Mahasiswa disana sangat menikmati masakan PETA Setelah itu PETA mendorong pihak kampus Untuk membatalkan kontrak dengan catering yang lama Ternyata setelah ditelusuri Penguasa catering dan asrama mahasiswa Dikuasai oleh satu mafia Bernama Ganam Ganam adalah ayahnya Mike Ganam terlihat marah sekali Karena PETA mengganggu bisnisnya Ganam menyuruh anak buahnya Untuk mencari tahu siapa PETA Mereka pun pergi ke kampus Untuk melihat PETA PETA terlihat sedang duduk santai Melihat para mahasiswa bermain bola Anak buah Ganam ketakutan melihat PETA Karena PETA mempunyai tato Bertuliskan nomor di tangannya Artinya PETA adalah mantan narapidana Saat PETA melihat anak buah Ganam Anak buah Ganam langsung ketakutan dan pulang Ada seorang mahasiswa baru yang berasal dari Australia Bernama Anwar Anwar sedang keluar asrama Untuk menemui pacarnya Dia memacat ke cendela rumah pacarnya Lalu terjatuh Sampai kakinya tergilir Saat Anwar kembali ke asrama PETA marah Karena Anwar tidak meminta izin PETA lalu memberikan minyak balsam Kepada kaki Anwar Besok pagi Anwar terlihat sedang mengobrol dengan pacarnya Mike datang Untuk mengganggu Dan membuli mereka berdua Tiba-tiba PETA datang PETA bisa saja Mengajar Mike dan teman-temannya Tapi PETA cerdas dan bijaksana Ia membawa Mike dan teman-temannya Menghadap ke dosen Mike dan kawan-kawan diskors oleh pihak kampus Dan kontrak catering ayahnya dibatalkan Mahasiswa baru senang dengan keputusan ini Mahasiswa baru merekam wajah cembrut seniornya Di upload ke Youtube Ganam marah Karena PETA sudah mempermalukan anaknya Ganam menyuruh para preman Untuk mengeroyok PETA Preman bayaran ganam Yang berjumlah 10 orang Mendatangi PETA di pasar PETA tahu kedatangan para preman itu PETA sudah tua Dan tidak bisa bertarung Seperti dahulu Dia berpikir Untuk memanfaatkan barang-barang di sekitarnya Untuk melawan para preman itu PETA berhasil mengajar mereka semua Menggunakan minyak panas dan batu bata Setelah itu PETA langsung mendatangi rumah ganam PETA mengatakan Jangan ganggu aku lagi Kalau kau masih ingin bernafas Ganam ditambar PETA di depan anaknya PETA lalu pulang ke asrama Ganam marah sekali dengan hal itu Ganam mengirim beberapa preman lagi Untuk membunuh PETA Malam hari Beberapa preman itu Masuk ke asrama mahasiswa Ternyata Beberapa preman itu Malah menyerang Anwar Anwar dibacok di dadanya Anwar berusaha melarikan diri PETA yang melihat ada keributan Langsung menuju ke asrama mahasiswa Terlihat di sana Mike dan beberapa preman Justru saling serang Mike kaget Kenapa preman-preman yang ditugaskan Untuk membunuh PETA Malah menyerang dirinya PETA melihat ini Langsung mengepung para preman itu PETA berhasil menyelamatkan Anwar PETA menyuruh Mike dan anak buahnya Membuka topeng Ternyata beberapa orang tak dikenal Menyusup masuk PETA mengajar orang-orang tak dikenal itu PETA berhasil menyelamatkan Anwar dan Mike Orang-orang tak dikenal itu Untuk kabur melarikan diri Anwar dan Mike bingung Siapa orang-orang tak dikenal itu Mike berterima kasih kepada PETA Karena sudah menyelamatkan dirinya Dari serangan orang-orang tak dikenal itu Anwar bingung dan bertanya-tanya Kenapa mereka ingin membunuhku? Sin berpindah ke Jitu Jitu adalah anak dari Singgaram Pemimpin partai politik di Utar Prades Jitu lahir karena Singgaram mempunyai wanita simpanan Ibunya Jitu meninggal dunia Setelah melahirkan Jitu Jitu dikenal kejam dan suka membunuh orang Singgaram memerintahkan Jitu Untuk membunuh Anwar Tetapi anak buah Jitu gagal Singgaram terlihat marah Karena anak buah Jitu gagal membunuh Anwar PETA meminta Anwar Untuk menelpon ibunya yang bernama Pongodi Anwar bingung dan bertanya Bagaimana bapak bisa kenal dengan ibuku? PETA tidak menjawab PETA mengambil telepon Dan mengatakan kepada Pongodi Pongodi Masalah masa lalu Akan aku selesaikan sekarang Sebaiknya kau kembali ke sini Aku sudah menduga Dia akan datang kepada kita Dan sekarang Aku sudah siap untuk menyerangnya Malam itu PETA lalu menyuruh seluruh mahasiswa Untuk berkumpul di auditorium Dan tidak boleh ada yang keluar PETA menyembunyikan Mike dan Anwar Di gudang kosong PETA mengambil senjata tongkat besi Untuk menghajar para preman bayaran Jitu PETA membuka gerbang kampus Untuk mempersilahkan para preman itu mendatanginya Jitu meminta tolong pemimpin partai Tamil Nadu Untuk mengirim 20 preman bayaran Untuk membunuh Anwar Pemimpin partai Tamil Nadu itu Tidak tahu apa-apa Dan hanya menurut saja Beberapa jam kemudian Para preman itu datang PETA mengajar mereka semua Satu persatu PETA berhasil mengalahkan mereka semua Tetapi PETA juga terluka parah Karena kehabisan banyak darah PETA harus dilarikan ke rumah sakit PETA berhasil diselamatkan Tetapi PETA harus beristirahat dahulu Jitu melaporkan kepada ayahnya Bahwa para preman suruhannya Kagal lagi membunuh Anwar Karena ada penjaga asrama mahasiswa Seorang pria tua Yang melindungi Anwar Jitu tidak tahu siapa pria tua itu Jitu menelpon pemimpin partai Dan meminta foto penjaga asrama mahasiswa itu Pemimpin partai itu mengatakan Jitu kau bisa lihat pria tua itu Di video mahasiswa baru di kampus Yang di upload di Youtube Setelah Jitu melihat video itu Jitu memberitahu Singaram ayahnya Singaram sangat marah kepada PETA Singaram kenal betul Siapa PETA sebenarnya Di rumah sakit Para mahasiswa berkumpul Untuk menjaga PETA Lalu datanglah seorang pria Yang mengaku sahabat PETA Dia datang melihat PETA Dan ternyata PETA sedang tidur Untuk memulihkan kondisinya Ia lalu memanggil Anwar Dan mengelus bibi Anwar Sebagai tanda rindu Anwar bertanya Bapak siapa? PETA itu siapa? Kenapa dia kenal dengan ibuku? Kenapa para preman itu Ingin membunuhku? Barulah disini ceritakan Fakta masa lalu Mengenai siapa PETA Dan apa hubungannya dengan Anwar PETA dikenal sebagai jagoan Yang tidak pernah takut PETA mempunyai istri Dan anak lelaki PETA mempunyai adik angkat Bernama Malik Seorang pria muslim Yang baik hati Malik jatuh cinta Dengan seorang gadis Bernama Pengodi Pengodi mempunyai Dua abang Devaram dan Garam Keluarga Malik Dan keluarga Pengodi Mempunyai konflik Dalam urusan Sengketa lahan Devaram Mencuri tanah Orang-orang miskin Untuk dijadikan Tambang batu bara Ayahnya Malik Menentang hal ini Devaram Lalu membunuh Ayahnya Malik Agar tidak Menganggu bisnisnya Beberapa tahun kemudian Malik akhirnya Memenjarakan Devaram Karena kasus Perampasan tanah Orang-orang miskin Karena sudah menjalinkasi Sejak lama Malik dan Pengodi Ingin menikah Keluarga Pengodi Tidak setuju Karena mereka Berdua berbeda kasta Tetapi karena Lobi peta Ayah Pengodi Akhirnya Menyetujui Pernikahan itu Kedua abangnya Pengodi Devaram dan Singaram Marah mendengar Rencana pernikahan itu Tetapi Kedua abangnya Tidak bisa Berbuat apa-apa Meskipun Menikah Beda kasta Ayahnya Pengodi Ingin putrinya Hidup bahagia Dengan Malik Malik dan Pengodi Akhirnya menikah Setelah menikah Pengodi hamil Dan hidup bahagia Sang ayah Memberikan harta Warisan yang banyak Kepada Pengodi Beberapa waktu Kemudian Devaram keluar Dari penjara Devaram marah Kepada ayahnya Karena sudah Memberikan restu Kepada Pengodi Menikah Dengan pria Beda kasta Devaram juga Menginginkan Harta warisan itu Devaram Dan Garam Langsung membunuh Ayahnya Pengodi tahu Ayahnya tewas Dibunuh Kedua abangnya Di hari pemakaman Ayahnya Pengodi Devaram juga Mengancam Akan membunuh Pengodi Malik Peta Dan seluruh Keluarga Peta Pengodi Memberikan restu Kepada Peta Untuk membunuh Devaram Tanpa basa basi Peta langsung Menembak Devaram Peta Lalu dipenjara Beberapa bulan Sejak itu Singaram tinggal Di utar Prades Beberapa bulan Konflik diantara Mereka Sudah meredah Setelah Peta Keluar dari penjara Peta Membantu Rakyat kecil Yang tanahnya Dirampas Oleh Devaram Pengodi Sudah hamil Delapan bulan Pengodi Merayakan acara Syukuran Singaram Tiba-tiba Datang ke acara Itu Dan memberikan Hadiah Penggisan Kepada Pengodi Sekaligus Meminta maaf Kepada Pengodi Malik Dan Peta Atas Kejahatan Yang sudah Ia lakukan Selama ini Beberapa Menit Kemudian Penggisan Dari Singaram Itu Meledak Dan Menewaskan Pengodi Malik Istri Peta Dan Anaknya Peta Tidak Buas Dengan Itu Singaram Memberondong Peta Dan Pengodi Yang sedang Hamil Besar Dengan Peluru Singaram Melihat Duduk Santai Menikmati Pereman Bayaran Yang Membantai Keluarga Peta Beruntung Peta Dan Pengodi Berhasil Lolos Mereka Berdua Melarikan Diri Naik Kereta Tiba-tiba Di Dalam Kereta Pengodi Merasa Ingin Melahirkan Saat Itu Juga Peta Panik Lalu Meminta Tolong Kepada Penumpang Wanita Untuk Membantunya Akhirnya Anak Pengodi Lahir Di Dalam Kereta Dan Diberi Nama Anwar Dengan Bantuan Sahabat Peta Pengodi Dibawa Ke Australia Untuk Menenangkan Diri Di Sana Pengodi Naik Kapal Dan Menghabiskan Waktu Tiga Minggu Dalam Perjalanan Barulah Disini Anwar Tahu Semuanya Anwar Menangis Mendengar Cerita Masa Lalunya Peta Telah Siuman Dari Rumah Sakit Pengodi Datang Jauh-jauh Dari Australia Lalu Memeluk Peta Sang Kakak Ibar Setelah Itu Peta Berencana Melakukan Belas Jendam Untuk Mengakhiri Permusuhan Ini Peta Mengatakan Aku Tidak Akan Memberikan Strategi Peta Sudah Tua Dan Tidak Kuat Secara Fisik Tapi Peta Tidak Kehilangan Akal Peta Berpikir Tenang Dan Cerdas Peta Mendatangi Ganam Ganam Berterima Kasih Dengan Peta Karena Peta Sudah Menyelamatkan Mike Dari Preman Bayaran Jitu Ganam Yang tadinya Ingin Membunuh Peta Sekarang Berbalik Mendukung Apapun Yang Ingin Peta Lakukan Peta Menyatakan Perang Dengan Singgaram Ganam Memberikan Lima Orang Terbaiknya Untuk Ikut Bersama Peta Peta Pergi Ke rumah Pemimpin Partai Tamil Nado Lalu Menyantra Menantunya Dan Mengancam Akal Memukul Tangan Menantunya Dengan Palu Pemimpin Partai Itu Tunduk Karena Takut Kehilangan Menantunya Peta Memerintahkan Pemimpin Partai Itu Memberitahu Jitu Bahwa Peta Dan Anwar Sedang Dirawat Di Ruangan ICU Dan Belum Sadarkan Diri Pemimpin Partai Tamil Nado Langsung Memberitahu Hal Ini Kepada Jitu Jitu Kemudian Memberitahu Kepada Singgaram Ayahnya Singgaram Terlihat Marah Karena Peta Dan Anwar Masih Hidup Dengan Kesombongan Yang Dibuat Peta Ini Peta Ingin Membuat Singgaram Marah Setelah Itu Peta Berangkat Ke Utara Prades Naik Truk Bersama Anak Sesampainya Di Sana Peta Bertemu Dengan Kenalannya Untuk Beristirahat Sejenak Besok Pagi Kenalannya Menjelaskan Kekuatan Singgaram Sekarang Singgaram Telah Menjadi Pemimpin Partai Singgaram Mencuri Tanah Rakyat Kecil Dan Menjadi Pebisnis Tambang Batu Bara Yang Cukup Besar Rumah Mewah Dikelilingi Penjaga Lengkap Dengan Senjata Kemanapun Ia Pergi Ia Selalu Dijaga Oleh 22 Bodyguard Sore Hari Peta Dan Kenalannya Lalu Belanja Senjata Api Untuk Persiapan Perang Peta Mulai Menjalankan Aksinya Peta Menyuruh Salah Satu Anak Buahnya Mengikat Anwar Dan Berpura-pura Menyiksa Anwar Lalu Merekam Suma Itu Dalam Sebuah Video Video Itu Kemudian Dikirim Kepada Jitu Anak Buah Peta Berpura-pura Sebagai Informan Akan Memberitahu Jitu Dimana Lokasi Anwar Dengan Meminta Tebusan Uang Jitu Setuju Dan Pergi Ketempat Anwar Yang Disekap Jitu Memberikan Uang Kepada Anak Buah Peta Yang Menyamar Sebagai Informan Jitu Niat Anwar Sedang Disekap Saat Jitu Ingin Membunuh Anwar Peta Dengan Cepat Menyelamatkan Anwar Peta Mengajar Jitu Dan Berhasil Menangkapnya Peta Menyandra Jitu Untuk Memancing Singgaram Tetapi Jitu Tersenyum Karena Mengira Peta Sudah Menang Tiba-tiba Pasukan Jitu Berbondong-bondong Datang Untuk Menyelamatkan Jitu Karena Kalah Jumlah Peta Anwar Dan Anak Buahnya Melarikan Diri Jitu Memberitahu Singgaram Bahwa Peta Ada Di Kota Ini Dan Berusaha Membunuh Singgaram Singgaram Spontan Ketakutan Singgaram Memerintahkan Bahari Kemudian Peta Berhasil Mengiring Jitu Ke Suatu Tempat Saat Jitu Melihat Peta Jitu Langsung Mendodongan Pistol Kepadanya Peta Menyuruhnya Untuk Duduk Dan Mengobrol Dari Hati Ke Hati Kepada Jitu Peta Mengatakan Apakah Kau Pernah Melihat Ibumu Singgaram Tidak Mempunyai Istri Dan Anak Kau Adalah Anakku Aku Kira Dulu Saat Singgaram Mengebom Keluargaku Kau Sudah Mati Tapi Ternyata Tidak Kau Masih Hidup Luka Bakar Di Dadamu Itu Akibat Bom Yang Dilemparkan Singgaram Kau Kemudian Dirawat Oleh Singgaram Kau Dibesarkan Singgaram Menjadi Pembunuh Untuk Membunuhku Singgaram Ingin Balas Sendam Kepadaku Jitu Percaya Dengan Cerita Peta Anwar Dan Anak Puahnya Peta Baru Tahu Ternyata Jitu Adalah Anaknya Peta Jitu Langsung Menemui Singgaram Untuk Menanyakan Hal Ini Singgaram Mengatakan Kau Adalah Anakku Kau Jangan Percaya Dengan Peta Dia Sengaja Menibumu Dia Ingin Membuatmu Bingung Jitu Masih Bingung Harus Percaya Kepada Siapa Sore Itu Ada Pesta Di Rumah Singgaram Karena Saudara Tiri Jitu Diangkat Menjadi Calon Wali Kota Jitu Iri Dengan Saudara Dirinya Jitu Tidak Suka Dengan Saudara Dirinya Malam Hari Beberapa Orang Tak Dikenal Berusaha Membunuh Jitu Jitu Kaget Melihat Orang Orang Itu Jitu Mencoba Melawan Mereka Semua Tiba Tiba Peta Datang Membantu Jitu Jitu Menyantara Satu Orang Dari Mereka Dan Memaksanya Untuk Berbicara Siapa Yang Menyuruhnya Membunuh Jitu Orang Itu Menjawab Singgaram Yang Menyuruhku Untuk Membunuhmu Jitu Kaget Mendengar Hal Itu Barulah Jitu Percaya Bahwa Dia Adalah Anaknya Peta Jitu Langsung Memeluk Peta Dan Memanggilnya Ayah Jitu Marah Dan Ingin Membunuh Singgaram Jitu Akan Membantu Peta Untuk Membelaskan Dendamnya Jitu Mengambil Bom Untuk Persiapan Menyerang Singgaram Jitu Lalu Membawa Bom Itu Ke Rumah Dan Menyebarkan Letak Bom Satu Ditaruh Di Teras Rumah Depan Satu Ditaruh Di Ruang Tamu Dan Satu Ditaruh Di Teras Belakang Jitu Kemudian Duduk Dengan Saudara Tirinya Di Ruangan Keluarga Jitu Memerondong Pluru Kedadanya Jitu Lalu Meletakkan Bom Bom Yang Sudah Ia Letakkan Singgaram Ketakutan Di Dalam Kamarnya Ia Tidak Berani Keluar Peta Bersama Pasukannya Lalu Masuk Ke Rumah Singgaram Dan Menembak Seluruh Anak Buah Singgaram Peta Hampir Saja Tertembak Tapi Beruntung Diselamatkan Oleh Jitu Jitu Peta Dan Pasukannya Berhasil Membunuh Semua Anak Buah Singgaram Setelah Itu Peta Langsung Pergi Ke Kamar Singgaram Singgaram Kaget Melihat Peta Dan Jitu Datang Bersama Peta Juga Membawa Anwar Kehadapannya Dan Mengatakan Inilah Anwar Keponakanmu Putranya Malik Yang Kau Bunuh Dahulu Peta Lalu Mengambil Kursi Untuk Duduk Dan Memerintahkan Anak Buahnya Memerondong Peluru Kepada Singgaram Seperti Dahulu Saat Singgaram Membantai Keluarganya Singgaram Tewas Di depan Peta Peta Kemudian Menemui Jitu Dan Memeluknya Peta Mengatakan Jitu Jika Kebenaran Ada Di Pihak Kita Dan Kita Melakukan Hal-hal Yang Cerdik Untuk Membunuh Musuh Yang Jahat Maka Itu Diperbolehkan Kau Bukan Anakku Aku Berbohong Untuk Mengabimu Akulah Yang Mengirim Preman Bayaran Untuk Membunuh Agar Kau Percaya Yang Mengirim Itu Adalah Singgaram Kau Adalah Anak Kandung Singgaram Peta Lalu Membunuh Jitu Dan Film Pun Berakhir Terima